Terima kasih telah menonton Saya ingin kembali ke sawah Membina kelompok tani Dan membenahi masalah pertanian Di pedesaan Usai pensiun Sebagai gubernur Gorontalo Dua periode pada 12 Mei 2022 Rusli ingin istirahat Dari dunia politik Dan menghabiskan banyak waktu Untuk keluarga Saya sangat tertarik dengan petani Kenapa? Karena pengalaman saya Selama bupati Dan selama di gubernur Ternyata Petani itu enak Tapi masih banyak yang harus digunakan Ya Enak jadi petani Karena itu hasil dari petani itu Pasti laki Dan tidak mungkin Tapi ada petani yang harus banyak Termasuk seperti Asintan Terus juga Pengalaman Pengalaman Terus Hukum Penuh yang kumbun Terus Secara petani yang baik Yang benar Termasuk setiap hari Yang harus juga benar Termasuk gilingan-gilingan RMIU RMIU kita Hampir kemudian 5 tahun kemudian Kita sudah Ganti dengan yang bagus Dan memberikan contoh Hasilnya cukup Menguaskan masyarakat Menghasilkan Atau menghasilkan Pres yang Penyukup Ditanya soal Siapa penjabat Gubernur penggantinya Ia menyerahkan Kepada Pemerintah pusat Baginya Tidak ada Masalah Siapapun Yang menjabat Sepanjang Bisa melaksanakan Tugas Dengan sebaik-baiknya Gubernur Rusli Berharap Penggantinya Bisa meneruskan Sejumlah Pekerjaan Rumahnya Yang belum Sepenuhnya Selesai Di antaranya Revitalisasi Danau Limboto Kelanjutan Jalan Gor Kelanjutan Pembangunan Rumah Sakit Ainun Ada juga Kelanjutan Pembangunan Bandara Di Pohuato Dan Percetakan Sawah Baru Yang dialiri Bendungan Randangan Pembangunan